Ahli krimenologi yang jadi saksi dalam persidangan pembunuhan Yosua kemarin jika menyatakan dugaan pelecehan seksual di Magelang tak bisa dijadikan motif pembunuhan Yosua. Ahli justru heran kenapa Sambo tak minta istrinya untuk divisum sebagai bukti adanya pelecehan seksual. Bisa enggak motif pelecehan seksual itu menjadi motif dalam perkara ini? Yang utama? Ya. Dugaan pelecehan seksual sebagai motif terdakwa Sambo melakukan pembunuhan terhadap Yosua kembali digali jaksa penuntut umum saat menghadirkan ahli krimenologi dari Universitas Indonesia Muhammad Mustafa. Ahli menyebut pelecehan seksual bisa jadi motif pembunuhan Yosua jika ada bukti yang kuat. Ahli justru heran dengan terdakwa Ferdi Sambo yang tidak melakukan upaya visum terhadap Putri Cantrawati yang mengaku mengalami pelecehan seksual. Menurutnya sebagai perwira tinggi polri berpangkat Inspektur Jenderal Polisi seharusnya Sambo paham proses hukum sehingga meminta istrinya melakukan visum sebagai bukti adanya dugaan pelecehan tersebut. Karena yang menarik begini bagi seorang perwira tinggi polisi dia tahu kalau periswa perkosaan itu membutuhkan bukti dan saksi. Satu alat bukti tidak cukup dan harus ada visum yang diperoleh. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Meminta kepada Putri untuk melakukan visum agar supaya kalau mengandung kepada polisi alat buktinya cukup. Jaksa pun mempertegas apakah dalam kasus ini pelecehan bisa dijadikan motif. Ahli menjawab tidak bisa karena tidak cukup bukti. Ahli justru menilai ada kemarahan lain yang bisa menjadi sebab terdakwa menyusun rencana pembunuhan Yosua. Artiannya kalau tidak ada alat bukti berarti tidak bisa menjadi motif. Begitu ya. Nah dalam hal ini, dalam hal ini, dalam perkara ini tidak ada motif seperti itu. Tidak ditemukan. Tidak ada bukti. Tidak ada buktinya. Menurut Ahli gimana? Bisa gak itu? Yang jelas adalah ada kemarahan yang dialami oleh pelaku yang berhubungan dengan peristiwa di Magelang. Tapi tidak jelas. Atas penjelasan ahli kriminologi UI, soal pelecehan seksual di Magelang tidak bisa dijadikan motif pembunuhan Yosua, terdakwa Ferdi Sambo membantahnya. Sambo tetap ada pendiriannya. Istrinya menjadi korban pelecehan Yosua di Magelang.